4 kabel komunikasi Bolao dilaporkan telah terputus sejak beberapa bulan terakhir. Kutusnya kabel komunikasi tersebut diduga karena sabotase Hautiaman. 4 kabel yang terputus diduga milik AAE1, CECOM, EIG, dan TGN. 4 kabel komunikasi boh air yang berlokasi di antara Arab Saudi dan Jibouti telah terputus dalam beberapa bulan terakhir. Menurut laporan eksklusif di situs berita Israel Globes, putusnya kabel itu diduga karena serangan dari militan Hautiaman. 4 kabel komunikasi yang terputus diakini milik sistem AAE1, CECOM, EIG, dan TGN. Hal ini menandai gangguan serius komunikasi antara Eropa dan Asia. Namun, sebagian besar kerugian yang ditimbulkan dirasakan langsung oleh negara-negara teluk dan India. Dikutip dari Yerusalem Post via Tribune News, pada Senin 26 Februari 2024, Israel Globes melaporkan kabel boh laut yang diduga diputus oleh Houthi yakni kabel AAE1 yang menghubungkan Asia Timur dan Eropa melalui Mesir. Kabel AAE1 tersebut juga menghubungkan Tiongkok ke Barat melalui negara-negara seperti Pakistan dan Qatar. Kemudian, sistem kabel Europe-India Gateway atau EIG menghubungkan Eropa Selatan ke Mesir, Arab Saudi, Djibouti, UEA, dan India. Sementara kabel SIKO menghubungkan Eropa, Afrika, dan India serta terhubung ke Afrika Selatan. Meski demikian, Houthi Yaman belum menanggapi tudingan atas terputusnya kabel-kabel tersebut. Putusnya kabel ini bersamaan dengan operasi di Laut Merah yang menargetkan kapal-kapal terkait Israel. Demikian informasi terkini, Syedara Lund, saksikan terus berita lainnya di channel Youtube Serambi News, website dan Facebook Serambi News.com Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.